Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Berjumpa lagi dengan Pak Nabi Bagaimana kabarnya kalian semuanya Semoga kita semua Orang tua kita, guru-guru kita Saudara kita Dan kerapat kita Selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT Amin Pada pertemuan kali ini Kita akan belajar Mata pelajaran Al-Quran Hadis Yaitu Surat Al-Humazah Sebelum kita memulai pelajaran Seperti biasa Kita berdoa terlebih dahulu Dengan harapan Semoga apa yang akan kita belajar hari ini Diberi kemudahan Dan berfahaman oleh Allah SWT Amin Al-Fatihah Al-Fatihah Maliki yawmiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Dihdina syiratul mustafin Syiratul ladhina an'amda alayhim Ghairil maghdubi alayhim Walakdo amin Rabbil firli wal walidayya walil mu'minina amin Wadidu billahi robba Wadil islami dina Wadimuhammadin nabiyaw wa rasulah Rabbi zidani ilma Warazukuni fahma Amin 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 Ya rabbal alamin Selanjutnya mari kita masuk pada pembahasan Yang pertama tentang surat Al-Humazah Surat Al-Humazah ini terdiri dari 9 ayat dan tergolong surat Magiyah Kata Al-Humazah berarti pengumpat yang diambil dari ayat pertama surat ini Surat ini merupakan urutan yang ke-104 dalam Al-Quran Dan surat ini diturunkan sesudah surat Al-Qiyamah Kemudian Pokok dari surat ini Atau pokok isi surat Al-Humazah ini adalah Ancaman Allah terhadap Orang-orang yang suka mencela orang lain Suka mengumpat dan suka mengumpulkan harta Tetapi tidak menafkahkannya di jalan Allah Ataupun asbabun nozul Atau sebab-sebab diturunkannya surat Al-Humazah ini Yaitu Turunnya surat Al-Humazah Karena adanya penghinaan berupa umpatan dan jelaan kepada Rasulullah S.A.W Dia adalah Ubay bin Khulaf Seorang kafir Quraish Yang kaya raya Yang menghina Rasulullah Dengan meninggikan dirinya Beserta harta dan kekayaan yang ia miliki Maka dari itu Allah kemudian menurunkan surat Al-Humazah ini Sebagai peringatan dan pelajaran bagi kita semua Agar kita tidak seperti Ubay bin Khulaf Kemudian lafal surat Al-Humazah Mari kita baca bersama-sama A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wailun likullihumazatillumazah Al-Humazah 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 Jalakalah bagi setiap pengumpat dan penjelah Al-Ladhi jama'amalau wa'adadah Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya Yahsabu anna malahu akhladah Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya Sekali-kali tidak Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutumah Dan tahukah kamu apakah neraka hutumah itu? Narullahil muqadah Yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan Al-Lati tattali'u alal afidah Yang membakar sampai ke hati Inna haa alayhim muqadah Sungguh Api itu ditutup rapat atas diri mereka Fi'amadim muqadadah Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang Demikianlah terjemah dari surat Al-Humazah Kita masuk pada kandungan surat Al-Humazah Ada pelajaran yang bisa kita ambil Dari surat ini Yang pertama itu Jangan mengumpat dan menjelah Larangan menjelah, mencaci, dan menghina siapapun Karena semua makhluk Terlebih manusia adalah ciptaan Allah SWT Sang Maha Pencipta Kita tahu bahwasannya sekarang Orang-orang itu juga banyak berinteraksi di dunia maya Tidak hanya di dunia nyata saja Maka dimanapun Baik di dunia maya atau di dunia nyata Ketika kita bertemu Kita tidak boleh menjelah, mencaci, siapapun Kita harus menjaga lisan kita Tidak juga lisan kita, tangan kita juga Ketika kita berkomentar di media sosial Karena menjelah, mencaci itu Termasuk perbuatan tercelah Yang dilarang oleh Allah SWT Kemudian Pelajaran yang bisa kita ambil juga Dalam surat ini Yaitu Jangan cinta harta berlebihan Karena manusia itu Telah diingatkan untuk Selalu bersyukur Serta tidak terlena dengan harta-harta duniawi Apalagi sampai lalai dan menganggap hidup bergelimang harta Dapat membuatnya kekal dan abadi di dunia Ada ulama yang mengatakan Jadikanlah akhirat di hatimu Dunia di genggamanmu Dan kematian di pelupuk matamu Jadi Kita taruh akhirat itu dalam hati kita Sehingga kita tidak Cinta harta berlebihan Kita boleh mengejar dunia Mencari dunia Tetapi kita tidak boleh melupakan Akhirat dan kematian Ingatlah Ancaman bagi orang-orang yang tidak mampu menghindari sifat-sifat buruk Yang terungkap dalam surat Al-Humazah Yaitu Allah mengancam dengan neraka hutomah Sifat api hutomah disebutkan berbeda dengan api yang berada di dunia Api hutomah dapat menyusup masuk ke rongga badan hingga membakar hati Neraka tersebut terkunci rapat Sehingga setiap kali mereka tidak keluar Karena merasakan kesengsaraan Menistaya mereka dikembalikan ke dalamnya lagi Begitulah penderitaan yang mereka alami Semoga kita semua selalu diberi pelindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik di dunia maupun di akhirat Dari segala sifat yang membuat murka Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita juga selalu diberi kekuatan iman dan islam Untuk melaksanakan apa yang diperintahkannya Mungkin cukup sekian dari pembahasan kali ini Semoga apa yang telah kita belajari dapat bermanfaat Tetap semangat, tetap jaga kesehatan Kurang lebihnya Bapak Linda maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!